Sementara ini saya dengar di mimbar, di pengajian-pengajian Ketika orang tidak bersyukur setelah mendapat nikmat dari Allah Itu mereka sepakat disebut kufur Tetapi kufur nikmat Betul gak gitu? Betul gitu? Kufur nikmat itu tidak mengakui pemberian Tuhan Jadi bukan kafir tidak percaya Tapi kafir nikmat Kader Ngerti kader? Bukan kader generasi Kader kufur nikmat Mereka tidak sadar Karena Allah mengatakan Wala ingka fartum Inna azabi La syadid Siksaku sangat luar biasa Kalau kamu tidak bersyukur Ini mati Kader Al-Quran ini sudah jelas sekali Oke Jadi akhirnya sementara ini kita beranggapan bahwa Al-kabair Dosa-dosa besar itu Dalam pikiran kita yang membunuh orang Ya kan? Merampok Mencuri Berzina Mabok Itu adalah dosa besar Kalau tidak bersyukur mah Kader Kufur Nikmat Betul gak gitu? Dalam imajinasi Kebanyakan orang seperti itu Sekarang saya ingin Menjelaskan Dengan bahasa yang sederhana Ini ibu-ibu mungkin Punya anak macam-macam Ada anak yang Kerjanya itu Nyolong aja duitnya ibu itu Betul gak? Tiap hari ngambilin duit Ibunya datang ke tempat saya Pak Yai di rumah saya banyak kecik Tau kecik? Ada jin iprit Yang tukang ngambilin duit gitu Yang kecik Nggak saya hirong Ya Setelah ketangguhan Diapain anak tuh? Di cewer Kemudian anak juga Tidak seolah-seolah Mingkat Ya Berangkat Tapi di sekolahnya Gak ada dia main Di cewer gak? Di cewer Dengan segala macam Kesalahannya Ya nyuri uang Ya tidak sekolah Ya tidak mandi Ya tidak ngaji Oke Itu semuanya sebatas Di Di jewer Di cubit Ya kan? Paling sanat Ditampak lah Tapi ketika Anakmu Tidak mengakui Kebaikan-kebaikanmu Hai orang tua Ketika anakmu Sukses Jadi orang kaya Lalu ditanya Lalu ditanya oleh Wartawan Berapa banyak Orang tua Memberi modal kamu Nggak ada Orang tua saya Nggak pernah ngasih apa-apa Ini hasil kerja Saya Ini keringat saya Ini usaha saya Dia nafikan Dia tidak mengakui Kebaikan orang tua Orang tua Masih segar dalam pikirannya Dari sejak Mengandung anak Sembilan bulan Kayak apa susahnya Wahnan ala wahnin Wafisaluhu Fi amaini Penderitaan Di atas penderitaan Mengandung kamu Melahirkannya Nyabokin Ngebedongin Menyusui Dan sebagainya Menyekolahkan Semuanya Ditiadakan Orang tua ku Tidak ngasih modal Sepeser Ketika orang tua itu Mendengar anaknya Tidak mengakui Kebaikan orang tua Dijewer nggak? Dijewer nggak? Enggak Ditampak nggak? Enggak Nggak dijewer Nggak ditampak Paling ngomongnya begini Wahai anakku Mulai hari ini Jangan lagi kau panggil Aku sebagai ibumu Selesai Selesai Paham nggak? Jadi mana dosa besarnya? Mencuri uang Atau tidak mengakui Kebaikannya? Biar paham Soalnya Ini nggak paham Soalnya Dosa besar itu Dosa hati Sebetulnya Kaki tangan Tidak ada masalah Ya tidak mengakui Kebaikan Tuhan itu dosa besar Kan Kadar kubur Ni'mat katanya Ya Allah ya Rabbi Kadar kubur Nah gitu Dan sampai sekarang Ya Masih banyak orang yang tidak menerima Ucapan saya Bahwa kafir itu Adalah Termasuk mananya Tidak Mensyukuri Adalah kafir Bukan hanya sekedar Berbeda agama Baca kemana lah kok Jadi gimana? Padahal dia mengatakan Itu kan Allah Walainkah fartum Inna azabi Lashadid Masa tidak Maskuri kafir Ya udahlah Jadi Didefinisikan Kafir itu Tidak percaya Kepada Kepada Tuhan Padahal Iblis juga Kafir juga Kepada Allah Wakanaminal Kafirin Dia percaya Nama Tuhan Kenapa disebut kafir? Karena kesombongannya Abawas takbaro Wakanaminal Kafirin Masih banyak Di komentar-komentar Penyangkalannya Itu kan hanya Pandainya Buya sakur Berheterika aja Ya udahlah Betul enggak? Iya Ya udahlah Jadi kalau Ngomong percaya Jadi kopar Kapir Kopar Kapir Enggerti juga Mananya Kapir Yang sesungguhnya Iya Kopar Kapir Kopar Apa sih Kapir? Masa orang Sombong Kapir Jadi gimana? Ya Dikiranya Kapir itu Tidak percaya Kepada Tuhan Dikiranya Ya udahlah Enggak ada masalah Jadi Jadi kalau Ada orang itu Tidak paham Saya ulangi lagi Saya terangkan lagi Supaya Pak Paham Tapi kalau orang itu Beda paham Yang enggak perlu diulang Ya udah selesai Betul Kalau beda paham Dasarnya bukan Tidak paham Tapi beda Ya sudah Nggak usah diterangin Sampai Sampai Meler juga Nggak bakal Percaya kok Ya udah Karena beda paham Goodbye Forever Selamat tinggal Selamanya Itu Ngantar Srog Beliak Wish Sama Seval Yumen Sama Seval Ya Kura Itu Kira-kira Seperti Itu Aku Hanya Ingin Berbagi Kebahagiaan Dan Tidak Menggurui Siapapun Terlalu Sulit Bagiku Untuk Menyalahkan Siapapun Akan Tetapi Apabila Ada Orang Yang Ingin Mengisi Raporku Tentu Aku Sangat Gembira Sekali Dan Ku Jamin Aku Tidak Kan Sakit Hati Sedikit